Sebagai kota batik, tak lepas dari permasalahan limbah yang ditimbulkan. Limbah industri batik dan rumah tangga di aliran sejumlah sungai yang membelah kota Pekalongan semakin parah. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu komitmen bersama dengan semua kalangan. Upaya Pemkot Pekalongan juga terus dilakukan. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang ada di Yogyakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan melibatkan ekspor dari Korea Autonomic Energy Research Institute atau Kairi. Satu-satunya lembaga berorientasi penelitian profesional untuk tenaga nuklir di Korea Selatan. Dan telah dengan cepat membangun reputasi untuk penelitian dan pengembangan di berbagai bidang. Kerjasama ini menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pengolahan limbah di kota Pekalongan. Sebenarnya tidak hanya limbah batik saja, tetapi juga ada yang berasal dari industri tekstil, sablon, dan jeans. Dengan adanya kerjasama ini, permasalahan kompleks bisa sama-sama segera dikerjakan untuk mengatasi permasalahan limbah yang ada. Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Seinal Arief, mengungkapkan akan melakukan kunjungan ke beberapa pengusaha batik di wilayah kota Pekalongan untuk melakukan uji coba skala laboratorium. Dari hasil itu akan menemukan sejumlah rekomendasi dari seki akademisi. Pemanfaatan teknologi, studi kelayakan yang tepat untuk diterapkan di kota Pekalongan. Tapi benar yang tadi disampaikan bukan cuma limbah batiknya saja, ada jeans, ada sablon, dan saya kira ini juga perlu diambil sampelnya juga. Karena semuanya kan akumulasi di sungai tadi, semuanya disampaikan. Tapi kita ceritanya yang disuka itu harapannya nanti ya, sehingga apa yang tadi disampaikan batiknya lestari, alamnya...